. Kabar menghebohkan, kini datang dari pabrikan Yamaha. Yaps, pabrikan berlogo Garputala tersebut, dikabarkan akan segera merilis Yamaha N-Max dan Yamaha Aerox versi terbaru. Bahkan, gambar yang diduga sebagai all new Yamaha Aerox, sudah banyak beredar di internet. Yaps, dari foto dan video yang beredar, tampak all new Aerox sang keluarga Maxi Series ini, mendapat sentuhan total baru, dengan karakteristik bodi yang aerodinamis. Secara tampilan, all new Yamaha Aerox ini, masih mempertahankan garis bodi yang serupa dengan model sebelumnya, yaitu mengusung DNA Super Sport Concept. Namun pada bodi, terlihat adanya ubahan pada bodi bagian tengahnya. Sepertinya, pabrikan Yamaha akan menghilangkan signature X-hape pada bodi bagian tengah motor Super Sport ini. Pada area sayap depan, tampak lebih lebar, dengan ornamen semacam lubang angin ala Firing Sport Bike. Jika dilihat dari konsep full firing pada sisi kanan dan kiri, sangat terlihat bahwa all new Yamaha Aerox ini didesain dengan gaya sangat aerodinamis. Ditambah lagi dengan desain lampu LED pada bagian depan dan belakang, yang kini menjadi lebih tajam dan lebar, serta dilengkapi dengan lampu DRL. Sedangkan pada bagian jog, terlihat terdapat ubahan. Yang dahulunya single jog, kini all new Yamaha Aerox hadir dengan double jog, agar lebih nyaman saat berboncengan. Pada bagian kaki-kaki, motor ini dilengkapi dengan suspensi ganda, pada area belakang. Selain itu, skutik Sport ini juga sudah dibekali bantu blus bertapak lebar, untuk rasa berkendara yang lebih stabil. All new Yamaha Aerox versi terbaru ini, terdapat lima pilihan warna, yaitu warna silver, warna merah, warna cian, warna hitam dan warna kuning. Sayangnya, belum ada info terkait spesifikasi mesin yang akan disematkan pada all new Yamaha Aerox ini. Namun, gosip yang beredar, baik all new Yamaha Aerox dan all new Yamaha N-Max, akan mengalami perubahan pada sektor mesin. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah tidak sabar, menunggu tanggal resmi peluncuran all new Yamaha Aerox dan all new Yamaha N-Max ini? Mari, kita nantikan saja. Terima kasih sudah menonton channel Oshiyoto, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.